Pemerintah menegaskan tidak akan tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane tetapi mengambil kebijakan pemindahan narapidana. Saat ini pemerintah juga tengah berupaya untuk mengembalikan narapidana warga negara Indonesia yang tengah menjalani hukuman di luar negeri. Pemerintah mengambil kebijakan pemindahan narapidana kepada terpidana mati Mary Jane ke Filipina. Menko bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan Yusril Isamahindra menyebut pemerintah Indonesia tidak membebaskan atau memberikan pengurangan hukuman kepada Mary Jane. Mary Jane akan meneruskan hukuman pidananya di Filipina. Permintaan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pengampunan lagi-lagi ditolak oleh Presiden kita dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya Transverse of Prisoners. Anggota Komisi 1 DPR RI De Flaksono menyebut, keputusan pemerintah untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina adalah hal biasa dalam dunia diplomasi. Langkah itu dilakukan selama ada landasan hukum yang jelas, serta memperhatikan benefit untuk Indonesia. Ini di lamana memang sudah bersepakati dan sudah ada janjian yang jelas dan kepastian hukum akan berpidana yang diperlukan, direpabilisasi ke Filipina. Tentu ini ada rangkaian hukum yang panjang sebetulnya. Nah itu yang harus dipastikan bahwa semua aturan itu sudah terpenuhi dan kepentingan Indonesia secara panjang itu juga mendapatkan benefit yang cukup. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, selain Mary Jane, saat ini pemerintah sedang mengkaji permohonan sejumlah negara untuk memindahkan narapidana ke negaranya masing-masing. Hasil kajian tersebut nantinya akan dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah juga tengah berupaya untuk mengembalikan narapidana warga negara Indonesia yang menjalani hukuman di luar negeri. Salah satu langkah yang telah diambil adalah berkomunikasi dengan ruta besar Australia. Kami lagi bicarakan antara Menko, kemudian kementerian IMIPAS, dan juga kementerian hukum dan kementerian HAM untuk mencari jalan. Karena bukan hanya soal Mary, ada yang Balinain, kemudian ada yang warga negara Perancis, juga ada beberapa warga negara UK ya, Inggris. Para duta besarnya sudah bermohon surat kepada kami dan ditujukan nanti kepada Presiden menyangkut soal permohonan untuk pengalihan. Tetapi sementara kami pelajari bersama dengan Pak Menko, Prof. Yusril, nanti pada akhirnya nanti kami komunikasikan, konsultasikan kepada Presiden sebelum keputusan itu akan diambil. Mana yang terbaik. Mary Jane ditangkap di Yogyakarta pada tahun 2010 karena membawa heroin seberat 2,6 kg. Dalam persidangan, Mary Jane difonis hukuman mati. Tahun 2015, Mary Jane akan menjalani eksekusi hukuman mati. Namun eksekusi ditunda setelah Presiden Jokowi menerima surat dari Filipina atas dugaan kasus perdagangan manusia. Dan tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan pemindahan narapidana Mary Jane ke Filipina. Proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024. Tim Liputan Kompas TV Seperti apa proses pemulangan Mary Jane ke Filipina, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ahmadi di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta di Gunung Kidul. Ahmadi, selamat siang. Ada kesiapan dari lapas soal rencana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso. Dan seperti apa nanti prosedurnya? Ya, tidak. Saya juga pembintaan kaitan di lapas perempuan kelas 2B Gunung Kidul. Saat ini di lapas kelas 2B Yogyakarta di Gunung Kidul ini sendiri belum ada terlihat penjagaan khusus ataupun persiapan khusus terkait rencana pemindahan Mary Jane Veloso dari Indonesia atau Filipina. Untuk terkait proses pemindahan dan mekanisme pemindahan sendiri pihak lapas di Gunung Kidul sendiri masih menunggu pepijakan dari Kementerian Hukum Kampas. Seperti itu. Oke, kemudian seperti apa tanggapan dari kejati daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan pemindahan terpidana mati Mary Jane ke Filipina, Ahmadi? Ya, pada dasarnya dari kejaksaan tinggi Yogyakarta sendiri masih menunggu surat perintah resminya akan seperti apa mekanisme dan pemindahan proses pemindahan dari Mary Jane Veloso ini sendiri pihak dari kejaksaan tinggi masih menunggu pepijakan resmi dari Kementerian seperti itu. Sampai saat ini dari kejaksaan tinggi sendiri masih ini masih belum ada persiapan kutus karena belum ada perintah resmi dari Kementerian seperti itu. Oke, tapi bagaimana dengan kondisi Mary Jane sendiri di sana? Apakah sehat atau seperti apa, Ahmadi? Ya, untuk kondisi Mary Jane Veloso di lapas kelas 2B perempuan di Kementerian Kutus sendiri, kondisinya sehat. Berdasar keterangan dari kepala lapas dunia itu sendiri Mary Jane sempat mendengar terkait rencana pemindahan dirinya dari Indonesia atau Filipina dan merasa senang dengan kabar yang terjadi seperti itu. Dan untuk kegiatan di seputar lapas sendiri Mary Jane mengikuti seluruhnya dan paling dia sukai adalah membatik seperti itu. Terima kasih Ahmadi atas laporan Anda. Terima kasih. Terima kasih.